Film Sampai Jumpa, Selamat Tinggal atau Goodbye, Farewell yang diproduksi oleh Adia Pictures dan Relate Films setelah merilis Taser. Film garapan sutradara Adrianto Dewo itu menceritakan tentang Win atau Putri Marino yang dighosting pacarnya Dani atau Jurdi Pranata. Win kemudian nekat mencari Dani ke Korea Selatan. Ia disana meminta bantuan pekerja asal Indonesia, Ray atau Jerome Kurnia. Di tengah pencarian Dani dan sulitnya bertahan hidup di Korea Selatan, Win dan Ray malah menjadi semakin dekat. Lingkang ikut tersebut tergampar sekilas dalam Taser Film Sampai Jumpa Selamat Tinggal yang berdurasi 72 detik. Adrianto Dewo mengatakan, zaman sekarang banyak cerita mengenai orang yang dighosting, tapi tidak banyak yang melihat dari point of view berlaku ghosting. Menurut Adrianto, film Sampai Jumpa Selamat Tinggal terinspirasi dari fenomena tersebut. Sementara itu, produser Perlita Desiani dari The Light Film menyatakan pihak yang ingin bercerita sejujur mungkin tentang perjalanan orang-orang yang kabur atau menghilang dari sekitar. Perlita menyatakan, proses produksi film Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini sangat menyenangkan, karena semua pihak yang terlibat mengejarkannya dengan sepenuh hati. Sementara itu, Sampai Jumpa Selamat Tinggal terpilih menjadi opening film dalam Jakarta Film Week 2024 pada 23 Oktober 2024 mendatang. Penayangan di Jakarta Film Week 2024 itu sekaligusnya di momen world premiere atau penayangan perdana resmi film itu secara global sebelum tayang di bioskop pada awal 2025. Tiket film Sampai Jumpa Selamat Tinggal tersedia secara terbatas dan gratis di website Jakarta Film Week yang pendaftarnya dibuka pada 17 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!